Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, saya berharap pada pagi hari ini kita semua senantiasa mendapatkan sukacita dan tetap dalam keadaan sehat untuk menjalani hari baru pemberiannya. Nah seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas kita di pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk sejenak hening merefleksikan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merefleksikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang makasih, sungguh luar biasa kemurahan hatimu, karena pada pagi hari ini engkau berkenan membangunkan kami dalam keadaan yang lebih baik, penuh dengan pengharapan dan juga sukacita untuk menjalani hari baru pemberianmu. Terima kasih ya Tuhan. Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus pada pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk merefleksikan sebagian kecil dari kesaksian kitab perjanjian lama, khususnya dari kitab ulangan pasal 31. Dan secara khusus saya akan membacakan pada ayat yang ke-6 saja, ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian kesaksiannya. Kuatkanlah Amin 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 parah daripada tahun-tahun sebelumnya menyaksikan berita-berita di televisi terkait dengan bencana banjir saya pribadi merasa prihatin tapi juga sekaligus speedless tidak bisa berkomentar apa-apa karena ternyata kita masih harus berjumpa dengan berbagai bencana dan juga keprihatinan yang membuat situasi hidup kita semakin berat pandemi belum berakhir tapi kemudian bencana alam banjir kita kembali menyaksikan keluarga-keluarga kehilangan, saudara-saudara yang terkasih harga benda dan seterusnya kadang kita berpikir bahwa kenapa semua ini terjadi, apakah belum cukup pemberitaan, kesusahan yang dialami oleh kita sehingga kemudian masih harus berhadapan dengan situasi-situasi sulit lainnya bahkan sampai saat ini atau hari ini masih diprediksikan hujan lebat yang ekstrim akan turun dan ini tentu membuat mereka-mereka yang berada di daerah banjir itu tidak tenang bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih saya mencoba melihat kitab pulangan 31 khususnya ayat yang ke-6 ini sebagai sebuah kacamata untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita bahkan juga di dalam kehidupan bangsa atau juga mungkin kehidupan kita pribadi ketika keluh kesah kesulitan penderitaan dan juga situasi-situasi sulit tidak atau belum berakhir di bagian perjalanan kehidupan kita saya membayangkan kitab pulangan 31 ini dimana Musa sebenarnya sedang berpamitan kepada umat Israel yang hampir 40 tahun ia tuntun dari penduangan di tanah Mesir dengan segala suka duka dengan segala pelajaran-pelajaran yang didapat dan juga banyak orang berkhusus umat Israel yang menjadikan Musa sebagai teladan dan juga pemimpin yang sudah teruji kualitas kepimpinannya tapi karena pertimbangan tertentu dan juga kebijaksanaan Allah Musa yang sudah berjuang dan juga menuntun umat Israel selama hampir 40 tahun itu telah tidak diizinkan untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian tentu saja baik Musa ataupun juga umat Israel itu secara khusus berada dalam situasi yang galau kalau kita memakai bahasa pergaulan saat ini karena tinggal sedikit saja satu langkah saja mereka akan mencapai tujuan dari perjalanan panjang mereka tapi kenapa Tuhan kemudian mengambil keputusan yang seperti itu sehingga harus ada pergantian kependulinan di tengah masa-masa krusial penting mereka untuk memasuki tanah perjanjian dan tentu saja Musa sebagai putusan Allah dan juga Nabi tentu sangat memahami dan juga tunduk kepada apa yang menjadi kendak Allah cuma sekarang adalah bagaimana Musa mempersiapkan bangsa Israel ketika mereka sudah mantap tidak bawah kependinan Musa kemudian harus diganti oleh Yusua yang masih muda yang tentu saja ada beberapa atau mungkin banyak yang meragukan kualitas kependinan nah tentu saja kudaan terbesar umat Israel pada saat itu adalah keraguan bahkan juga ada yang pesimis bahwa ditinggal satu langkah lagi tapi berganti ke pemimpinan dan pemimpinannya mungkin masih belum berpengalaman apakah mungkin kita sampai kepada tanah perjanjian dan seterusnya tentu saja Musa sangat mengetahui pergulatan batin bangsa Israel itu bahkan juga Allah tentu mahatau dan tahu persis bagaimana situasi batin umat Israel pada saat itu sehingga Allah lewat Nabi Musa kemudian mengukuhkan dan juga meneguhkan kembali umat Israel bahwa kepimpinan mereka itu adalah kepimpinan yang sifatnya diokrasi bukan Musa bukan Yusua tapi bagaimana Musa dan Yusua itu adalah alat yang dipakai oleh Tuhan sebagai wujud kehadiran Tuhan yang memandu bangsa Israel sehingga kemudian pada ayat yang ke-6 Musa atau Allah lewat Musa mengingatkan kembali bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu jangan takut dan jangan gentar karena mereka sebab Tuhan Allah Ialah yang berjalan menyertai engkau Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau dari ayat ini sebenarnya Allah lewat Musa ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Allah yang memandu dan memimpinmu Musa dan juga Joshua hanya alat saja tapi akulah yang memimpinmu akulah yang campur tangan di dalam perjalanan selama ini akulah yang mendampingi dan juga memimpinmu sehingga jangan melihat Joshua-nya yang masih muda tapi lihatlah bahwa aku yang menunjuk dia maka aku tidak akan membiarkan engkau sehingga kata-kata teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu Allah tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau ia yang berjalan menyertai engkau itu menjadi sebuah kata-kata yang menguatkan bangsa Israel di tengah-tengah keraguan dan pesimisme tapi juga sekaligus menjadi sebuah sumber kekuatan dan juga pengharapan yang teguh yang membuat mereka yakin bahwa sesulit apapun perjalanan mereka di depan mereka kemudian diteguhkan bahwa aku disertai oleh Allah bahwa ia tidak akan membiarkan aku ia tidak akan meninggalkan aku yang penting adalah aku harus teguh dan menguatkan hatiku nah bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih saya rasa pesan Nabi Musa kepada bangsa Israel di dalam kitab ulangan 31 ini menjadi juga pesan yang sungguh bermakna bagi kita saat ini kita diingatkan bahwa ketika kita berhadapan dengan situasi keprihatinan yang belum berakhir kita diingatkan bahwa di dalam situasi kesulitan-kesulitan yang mungkin di perjalanan hidup kita nantinya masih harus kita hadapi dengan hal-hal yang kita tidak duga kita diminta untuk tetap berjalan dengan menguatkan hati dan meneguhkan hati kita dengan meyakimi satu hal bahwa Allah yang sumber kekuatan kita itu akan menyertai kita dia tidak akan membiarkan kita dia tidak akan meninggalkan kita kesetiaan Allah itu sungguh terbukti di dalam kehidupan umat Israel di masa lalu dan saya rasa kekuatan dan kesetiaan Allah itu juga sebenarnya bisa kita imani dan juga telah kita buktikan di dalam perjalanan kehidupan kita yang lalu-lalu dimana kita tetap merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Allah tidak pernah membiarkan kita tapi Allah tetap menyertai kita nah persoalannya adalah apakah kita masih memenguatkan dan meneguhkan hati kita untuk meyakini kesetiaan Allah yang tidak terelakkan dan juga tidak pernah ingkar janji itu seringkali keteguhan hati kita kekuatan hati kita dikalahkan oleh keraguan pesimisme dan juga ketakutan tapi disini kita belajar bahwa kuatkanlah teguhkanlah hati kita karena apa karena sebenarnya di dalam perjalanan kehidupan yang telah kita lewati di dalam perjalanan hidup kita saat ini dan di dalam perjalanan hidup kita di masa yang akan datang Allah tetap menyertai dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita kita adalah orang-orang yang beruntung karena Allah setia menyertai kita oleh karena itu sebagai orang-orang yang beruntung maka sudah barang tentu kita pun dipanggil untuk juga menguatkan dan meneguhkan hati saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini berbeban berat karena situasi hidup karena kecemasan dan karena kekhawatiran kita diminta untuk tidak hanya mendapatkan pengharapan tapi kita juga bisa menjadi pelita pelita pengharapan yang menyalurkan pengharapan penyertaan dan juga kesetiaan Allah itu kepada sesama kita itu panggilan kita oleh karena itu biarlah kita tetap meneguhkan dan menguatkan hati kita sekaligus kita meneguhkan dan menguatkan anggota keluarga kita meneguhkan dan menguatkan anggota jemaat dan gereja kita menguatkan dan meneguhkan sesama kita bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini sebenarnya kita tidak sendirian menghadapinya Allah setia menyertai dan Allah memakai kita untuk saling menguatkan sebagai keluarga sebagai jemaat dan sebagai sesama manusia kiranya Tuhan memberkati memampukan dan senantiasa memakai kita untuk menjadi alatnya Tuhan memberkati kita amin mari kita berdoa Bapak yang merbaik kami turut menyatu dengan keprihatinan yang sedang melanda saudara-saudari kami yang pada saat ini harus mengungsi karena menjadi korban banjir kami menyatu dengan keprihatinan saudara-saudari kami yang pada saat ini harus kehilangan anggota keluarganya karena menjadi korban dari COVID-19 korban bencana banjir bencana alam dan juga bencana lainnya tapi biarlah kami juga meyakinkan diri kami dan juga mendoakan mereka untuk juga meyakini hal yang sama bahwa saat ini engkau setia menyertai kami semua tidak membiarkan kami dan tidak meninggalkan kami jika teman demikian kami diajak untuk senantiasa meneguhkan dan menguatkan hati kami sebagai modal kami untuk tetap move on memiliki pengharapan dan rasa optimis bersama dengan engkau yang berjalan dan juga menggendong kami dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam menjalani kehidupan yang tidak berpengharapan kami bisa menjadi orang-orang yang menjadi pembawa nyala lilin di tengah-tengah kegelapan karena situasi keprihatinan yang sangat mendalam kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan biarlah lewat roh kudus kami senantiasa dimampukan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kami sehingga kami tetap dapat merasakan penyertaan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus kami telah berdoa amin demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih selamat beraktifitas untuk hari ini Tuhan memberkati Bapak Ibu